Ada request untuk menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh jamur pada ikan Atau biasa kita kenal dengan istilah fungus ya Jujur sebenarnya sudah lama saya memang mau buat video sharing mengenai fungus ini Cuma gak tau kenapa kok sering lupa ya Maklum lah ya, udah menjelang tua pasti jadi sering lupa Untung saja suatu saat ada yang menanyakan Jadi pas banget deh, begitu ingat langsung bikin dulu deh Biar gak ada ganjelan di kemudian hari Oke, kita langsung bahas mengenai jamur Sebenarnya masalah penyakit pada ikan memang hanya disebabkan oleh tiga hal saja Yaitu bakteri, parasit, dan yang terakhir adalah jamur ini Hanya saja umumnya orang hanya mengetahui tentang bakteri dan parasit saja Mungkin karena analoginya tentang jamur itu seperti tanaman Atau tumbuhan jamur ya Kan sering tuh, kalau pas musim hujan atau musim dingin Area-area tertentu yang lembab tiba-tiba seperti jamuran Gak tau dari mana pokoknya ada beberapa jamur yang tumbuh secara tiba-tiba Anehnya nanti jamurnya hilang sendiri Nah, kebanyakan orang berpikir mengenai jamur adalah seperti hal-hal tersebut Jadi anggapannya tidak berbahaya Yang perlu diperhatikan selalu penyakit bakterial dan parasitikalnya saja Faktanya Fungus ini justru yang sering menyebabkan kematian pada ikan Padahal kalau masih tingkat eksternal Fungus ini sebenarnya tidak bisa mematikan Nah, sekarang mulai agak terkejutkan Karena tadi sempat disebut tingkat eksternal Memang fungus ini seperti bakteri dan parasit juga Ada internal fungus juga Oh iya ada Kalau internal memang masuk kategori berat Jadi memang harus pengobatan khusus Tapi kalau masih eksternal Harusnya tidak sampai mematikan Cuma kalau pada akhirnya ikannya mati Mereka ini, si fungus Tetap aman Aman dari apa? Aman dari tuduhan sebagai pelaku pembunuh ikan Anda Kenapa? Ya karena tadi yang jadi tersangka utamanya adalah Si bakteri dan si parasit tadi Padahal banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau parasit Sebenarnya mudah untuk ditanggulangi Tapi ikannya akhirnya tetap mati juga Ini sebenarnya pelaku utamanya Si fungus ini loh Oke Saya langsung ke contoh real ya Kita akan Bedah kasus Kita coba dua kasus ya Satu kasus bakterial Dan satu lagi kasus Parasitika Oke Untuk kasus bakterial Misalkan penyakit bakterial yang gampang disembuhkan Contohnya finrod Kita tahu finrod ini jelas-jelas bakterial Ya Misalnya ekor dan sirip si ikan sudah banyak hancur karena terserang bakteri Terus selama pengobatan ikannya akhirnya mati juga Atau kalaupun sembuh lalu baru sehari atau dua hari pengobatan dihentikan Kan Kan Biasanya kalau kita lihat ekor atau siripnya sudah Tidak pendek Atau sudah tidak hancur lagi Biasanya kan kita anggap sudah sembuh ya Jadi otomatis obatnya kita stop Eh Tidak lama Abis obatnya di stop Sehari atau dua hari kemudian ikannya mati Aneh kan Nah Kita pasti bingung Kita mikirnya gini Padahal sudah sempat sembuh loh Nah Dan lagi sebelumnya tadi disebutkan Bahwa harusnya finrod ini sangat mudah untuk disembuhkan Kok ikannya malah mati Nah Surprise Mulai curiga sama si fubus Oke Ini kasus pertama ya Yang bakterial Sekarang kita kasus yang kedua Kita amati yang parasiticum Kita cari parasiticum Makal yang harusnya gampang disembuhkan Tapi berujung gagal dan menyebabkan kematian juga Yang paling banyak kejadiannya adalah pada kasus white spot Atau itch White spot ini parasitical ya Oke White spot peristiwanya juga banyak yang sama persis dengan finrod bakterial tadi Harusnya mudah disembuhkan Tetapi terkadang ikannya mati juga Atau kasusnya sama menjengkelkan seperti sebelumnya Baru sembuh 1-2 hari Eh gak lama ditemukan ikannya udah mati juga Padahal udah sempat sembuh loh Kita paling bilangnya begitu lagi Jadi Apa sih yang terjadi sebenarnya Nah Bila anda sudah mulai berpikir Ada fungus diantara kedua kasus tersebut Anda benar Namun Bagaimana peristiwa persisnya bisa terjadi Mengapa dia bisa begitu berbahaya Untuk itu kita perlu memahami tentang fungus ini dulu Yang pertama adalah mengenai penampakannya Fungus ini sebenarnya antara kasat mata dan tidak sih Kalau dia masih sendiri-sendiri Masih kecil Dan spora-spora yang disebarkan Ini gak kasat mata Gak kelihatan ya oleh mata Tapi kalau udah berkoloni Misalnya Cotton wool Ini bisa jelas kelihatan oleh mata Lalu yang kedua Keberadaannya Keberadaan fungus ini sebenarnya Sama Seperti bakteri Sebenarnya selalu Dan senantiasa ada Di dalam air Itu sebabnya kalau ikannya fit Gak akan masalah Nah Jenis fungus yang ada di dalam akuarium atau kolam juga Banyak Macamnya Contoh paling gampang Misalnya jamur lendir Yang diberi nama Plasmodial Mixo Mikota Pecinta aquascape Biasanya paling sering nih Nemuin hal ini Mungkin mereka tidak begitu menyadari Karena menganggap lendir-lendir Yang ditemukan pada kayu aquascape adalah Wajar Atau bagian dari proses pematangan aquascape Yang dibuatnya Jadi mungkin pakai kayu yang masih baru Kan biasanya berlendir ya Dan Si pemilik Mereka ini merasa Baik-baik saja Karena tidak ada ikan yang sakit Ya ini memang karena ikannya masih dalam kondisi fit semua sih Sebetulnya Nah Namun sekarang Anda sudah mulai sadar ya Bahwa ternyata ada jamur yang hidup bersama-sama di akuarium atau kolam kita Lendir pada daun Batang Dan akar tanaman Yang mati Ya itu juga jabur plasmodial Mixo Mikota juga Terkadang Peralatan akuarium atau kolam kita juga kalau sudah lama itu bisa ditumbuhi lendir ya Misalnya pompa Selang Kabel Dok kaca Dan lain-lain deh Itu apa Ya itu semua jamur lendir tadi Belum lagi jamur air Atau yang disebut dengan nama Omikota Dari namanya saja Jamur air Ya sudah lah Nggak usah diterangkan lebih lanjut Sudah pasti hidup dan adanya di air Oke Nah Sekarang mulai sadar Dan baru mulai bisa nerima ya Bahwa ternyata mereka ini sama saja seperti bakteri Ada di mana-mana Di dalam akuarium dan di kolam kita Makanya nggak heran kalau mereka juga potensial Sebagai pelaku dari penyakit pada ikan kita juga Cuma perbedaannya adalah begini Mereka tuh nggak pernah menyerang duluan Nah ini nih Ini yang penting Maksudnya menyerang duluan tuh begini Misal ada ikan yang ditempeli oleh jamur air Kan namanya juga jamur di air Gampang dong harusnya si ikan tertempeli oleh jamur air Atau pas berenang kena kayu yang kena lendir tadi tuh Ada jamur lendirnya Jadi jamur lendirnya seolah-olah nempel di tubuh ikan Ini nggak masalah loh sama sekali Nggak masalah Kenapa? Karena mereka tidak akan menyerang si ikan Itu sebabnya saya katakan mereka tidak pernah menyerang duluan Jadi Ya Mereka adalah penyakit sekunder Maksudnya Mereka tuh menyerang Nomor dua deh gitu Atau setelah ada serangan dari pihak lainnya Yaitu dari bakteri atau si parasit duluan Mereka tuh cuma numpang aja Ikutnya belakangan gitu Nah Kenapa begitu? Nah ini Ini bedanya jamur dengan kedua rekan penjahatnya tadi Kalau bakteri dan parasit itu menyerang sesuatu yang hidup Ya Pada peristiwa Finrod misalnya Si bakteri kan memakan jaringan kulit Atau sirip Atau ekor yang hidup Sel-sel yang hidup ini jadi makanan mereka Digrogoti sampai sobek Dan hancur Nah Kalau si fungus ini Ini justru makanannya pada bagian yang sudah mati Jadi Karena fungus ini gak sekuat bakteri atau parasit Mereka tuh gak bisa menembus jaringan otot Pada tubuh ikan Gak sekuat itu ya Jadi mungkin giginya kurang kuat gitu kali ya Kalau bakteri apalagi parasit Wah Malah sampai nembus ke daging ikan Tapi kalau fungus gak sekuat itu Itu sebabnya mereka menjadi penyakit sekunder Cuma bisa makanin jaringan yang udah mati Karena bagian yang udah mati tadi otomatis sudah lebih lembek Ya kan Selnya gak sekeras waktu masih hidup Nah Jadi jelas ya Kenapa fungus sifatnya disebut sekunder Karena dia nomor dua Atau nomor kesekian gitu Awalnya bukan dia deh pokoknya yang berbuang Tapi kedua saudara bandirnya tadi Si bakteri atau parasit Nah Prosesnya begini nih Waktu parasit atau bakteri menyerang Kan jaringan tubuh ikan yang diserang Masih sel-sel jaringan yang hidup kan Nah Fungus belum bisa ikutan pesta disini Begitu jaringan tubuh diserang Oleh parasit atau bakteri Maka akan ada sel jaringan di sekitar serangan Yang mati Saat inilah si jamur bisa ikutan pesta Kita ambil contoh Jamur yang ikutan pesta adalah Saprolegnia Ya Si jamur air tadi Dia kan bentuknya Rambut putih Halus bukan main Sulit Terlihat oleh mata Nah Cara mereka ikutan pesta ya Dengan cara Hinggapkan di area sel jaringan yang mati tadi Ujung rambut mereka ini ada kaitnya loh Ada kaitnya Dan tajam Jadi mereka bisa Mancap Dan diam di area tersebut dengan stabil Nah Kait pada saat ditancapkan Ini juga Punya bisa Atau racun Nah Ini otomatis akan mematikan sel jaringan Yang ada di bawahnya lagi Ya kan Mereka juga secara aktif akan menyebarkan spora Dan berkoloni Di sini Jadi semakin banyak Dan tebal koloninya Maka akhirnya Mereka mulai terlihat oleh mata Kalau sudah terlihat oleh mata sih Harusnya udah mudah ya Tinggal beli obat yang khusus Buat jamur Selesai Yang repot Kalau Mereka itu masih belum kelihatan tadi Nah Dalam kasus Finrod Biasanya Mereka itu gak gitu kelihatan Karena mereka Juga bisa berwarna Keabu-abuan Mirip jaringan mati Pada ekor Atau sirip Yang robek-robek itu tadi Nah Kesalahan yang sering terjadi Biasanya adalah Dua hal Yang pertama tuh Pemberian obatnya Pada kasus bakterial Misalkan Finrod ya Si pemilik menggunakan obat antibakterial Karena dia taunya Finrod Ini masalah bakteri Jadi harusnya udah bener dong Dia kasih obat Bakterial Misalnya Tetracycline deh Obat yang paling ampuh nih Buat berantas Masalah bakteri Oke Sehari ikannya sembuh Karena bakterinya mati kan Tapi fungusnya Enggak Karena gak mempan Sama si tetracycline ini Kan berarti otomatis Si fungus jadi Baik-baik saja kan Yang kedua Penggunaan heater Buat mematikan si bakteri Oke Sudah benar sih Menggunakan heater Karena Pseudomonas fluorescence Si penyebab Finrod ini Gak akan tahan Di suhu 30 derajat ke atas Mereka biasanya Tahan di suhu 24 Sampai 26 Atau Kalau di negara tropis kita Mereka bisa tahan Sampai di suhu 30 lah Nah sekarang kita lihat Si saprolegnia ini Jamur yang ikut Serta Dalam pesta Di masalah Benrod ini Mereka ini bisa tahan Sampai suhu 33 Nah Kalau ikan yang jadi korban Adalah ikan-ikan kecil Seperti gapi Neonetra Danio Dan lain-lain Mereka suhu 31 saja Mungkin bisa Mati kepayahan kali Jadi Ya pakai heater Biasanya set di 30 Yang gak mati juga Fungusnya Itu Nah Udah gak dikasih Obat anti jamur Juga heaternya Cuma 30 derajat celcius Enggak akan Mematikan si fungus Oke Bakterinya udah hilang Tapi fungusnya Enggak kan Kemudian Fungus Jadi aktif sendirian Dia bisa menancap Ke jaringan-jaringan Lainnya Di sekitar Bubu si ikan Sehingga sel-sel jaringan Di area yang tadinya Masih hidup Saat Kena kait Rambutnya tadi Yang ditancap Terus Kena racunnya Pelan-pelan Pelan-pelan Jadi mati juga jaringan itu Jadi makanannya si fungus kan Nah Selama aktif ini Fungus juga pasti akan Aktif menyebarkan Sporanya juga Nah Pasti ada sedikit banyak Yang masuk ke area Insang Kalau udah di insang Udah pasti makin Gak ketahuan Sama si pemilik Jadi tau-taunya nanti Saat ikannya mati Begitu dilihat Insangnya rusak Ini artinya Seluruh Sel Jaringan insang Sudah mati Kita bilangnya Membusuk Insangnya busuk Atau Gil Rok Jadi harusnya Gimana dong Nah Seharusnya sekarang Begitu tau Bahwa setiap serangan Akan ada penumpang gelap Yang ikut pesta Alias Sekundary Infection Maka Setiap pengobatan Wajib Diikut sertakan Obat anti jamurnya Jamur ini Bisa ditangani Dengan Kandungan Acryflavin Bisa juga Dengan Malasit green Yang Sifatnya tuh Bentuknya kayak Cairan Kekuning-kuningan Atau kehijauan Mereknya boleh apa saja ya Yang penting Ada kandungan Acryflavinnya Atau malasit greennya Jadi Acryflavin itu Sebenarnya bukan Merek obat ya Itu adalah Kandungan Dari nama obatnya Nah Fungus ini Akan mati Bila kita menggunakan Obat anti fungus ini Kalau tadi Kasus Vindrot ya Contohnya Menggunakan Tetracycline Ya sebaiknya digabung Gunakan tetracycline Dengan anti fungus ini Kalau Vindrotnya Sudah sembuh Obat anti fungusnya Masih Dijalankan terus Kira-kira Kira-kira Sampai Tiga hari ke depan Untuk Antisipasi Kerusakan Insang Bagian dalam Karena bagian ini Sangat Lembut Dan rapuh Jadi perlu Benar-benar Bersih Dari gangguan Fungus Oke Jadi kalau Kasus Bakterial ya Kalau parasitikal Ya sama saja sih Sebenarnya Bisa pada Kasus White spot Jadi sebaiknya Pengobatan juga Dikombinasi Dengan anti Fungus yang Mengandung Acryflavin Atau Malasit Green Tadi Oke Sudah jelas ya Mengenai Fungus Dan Pengobatannya Apa itu Fungus Kenapa Berbahaya Padahal Harusnya Tidak Mematikan Sampai Cara Pengobatannya Kita sudah tahu ya Sekarang Berarti yang Mesti dibahas Fungus ini Asalnya Dari mana Ya Karena dia Senantiasa Ada Bersama-sama Di dalam air Biasanya Awal Pemicunya Ya Karena Kelalaian Kita sih Misalnya Akuariumnya Kecil Ikannya Padat Belum lagi Kalau isinya Tidak sesuai Ada ikan Yang damainya Lalu ada juga Ikan yang Semi agresifnya Juga Misalnya Memphis Digabung Dengan Gapi Terus Ada lagi Ikan Serpe Tetra Misalnya Ada ikan Sumatra Dan lain-lain Ya Ya mereka ini Selain tempatnya Kecil Sering lari-larian Karena mungkin Menghindar Waktu dibully Ya suatu saat Bisa luka juga Karena nabrak Atau mengenai Apa saja Yang ada di dalam Akuarium kan Mungkin ada Tanaman air Kena batangnya Yang keras Atau ada Kayu Aquascape Atau batu Atau filter Bahkan ada yang Suka menata Menggunakan tanaman Plastik Plastik ini kan Kalau di dalam air Makin lama Makin kaku Makin tajam Potensial banget Melukai ikan Yang berenang Mengenainya Bisa juga Ada ikan Yang bertelur Telur yang Tidak menetas Kita mungkin Tidak menyadarinya Biasanya telur Yang gagal menetas Ini akan membusuk Ini para Breeder cupang nih Harus Hati-hati Nah ini Telur yang busuk Pasti mengundang Jamur Telur ini kan Otomatis Jaringan mati Fungus memang Jamur makannya Jaringan mati Pasti ada makanan lah Pokoknya buat si fungus Bisa juga ada Ikan yang mati Tapi Tidak kelihatan Tanaman mati Dan lain-lain Nah Udah bisa menerima ya Kira-kira Bagaimana Kehadiran jamur Di akuarium kita Sebenarnya Jadi ya Secara alami Juga sih Makanya Pihara sesuatu itu Memang ada konsekuensinya Namanya Perawatan Ganti air Bersihkan yang kotor Sedot-sedotin Sampahnya Keluar Dan lain-lain Oke Selanjutnya Kita harus Mengenali Ikan-ikan yang Terkena jamur Secara dini Yang paling gampang Pengenalannya Secara dini Itu adalah Melihat Warnanya Biasanya Ikan yang berwarna Mulai agak pudar Tapi Kelihatan Masih aktif Nah Ini adalah Tanda-tanda dini Sudah kena serangan jamur Kembali lagi Ini paling sering Terjadi pada Ikan cupang Warnanya kok Tiba-tiba Agak pucat Tapi dia masih aktif Masih makan Gitu kan Biasanya gitu ya Nah Jadi langsung deh Diberikan obat Anti jamur Nah Mungkin ada juga Yang bertanya Kalau pengobatannya Hanya menggunakan Garam Atau Daun ketapang Bagaimana Bisa sembuh gak Seharusnya Sih gak bisa Kenapa Garam dan daun ketapang Kan bukan obat Ya Garam Hanya berefek Pada bakteri juga Dan bakteri pun Banyak yang sekarang ini Di era sekarang ini Mulai bertahan Terhadap garam Mungkin hanya Sekitar 30% Bakteri yang berhasil Dilumpukan dengan garam Tetapi 70% sisanya Tetap kuat Melakukan penyerangan Dan daun ketapang ini Lebih seperti jamur ya Untuk daya tahan tubuh Jadi Si ikan lebih tahan Dalam menghadapi penyakit Tapi tetap saja Daya tahan ini Kan ada batasnya Kalau penyakitnya Kalau penyakitnya gak diobati Akan lebih bagus Kalau penyakitnya diobati Kalau Udah gak ada penyakit Daya tahan tubuh pun Kalau menurun Ya gak masalah Paling ikannya Hanya butuh istirahat Beberapa waktu Tidur Hingga fit Jadi Seperti itu ya Jangan Anggap Kemajuan zaman ini Hanya dinikmati oleh Kita Manusia saja Kita mengalami perubahan Karena Kemajuan zaman Obat makin canggih Dan lain-lain Ingat Bakteri itu juga Makhluk hidup Mereka juga Mengikuti perubahan-perubahan Yang terjadi Dari zaman ke zaman Oke Baiklah Semoga ini dapat Menjawab Dan membantu Menjelaskan Kepada semuanya Mengenai humus Terima kasih Sudah menonton Dan Sampai jumpa Pada sharing video Di kesempatan berikutnya Salam Aku Aris